Halo Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Sekarang saya ada di Tuwaf Samur Dwarf Samur ini adalah shopping mall dengan konsep terbuka terbesar di bola ini yang saya tahu ini kita sebutnya apa ya kalau di agama-agama lain mungkin sebutnya altar ya tapi kalau saya pernah teman saya wargama Buddha sebutnya seperti itu citya karena lebih kecil dari viara jadi terbengkalai seperti ini kelihatan sekali sudah jarang sekali digunakan untuk keperluan sembayang saya masih ingat betul tahun kemarin saya sempat melakukan pemotretan di situs ini pas di situs ini memang catnya seperti ini cuman kondisi bunga-bunganya masih terawat dan kabel-kabel yang berserakan seperti ini tidak ada, rapi tapi ini ya seperti ini saya coba masuk ke dalam mudah-mudahan tidak sesuai perkiraan saya karena saya ingat saya di depan saya sekarang ini di barisan depan ini ini dulu tempatnya ini khusus untuk butik-butik yang vintage ya ini butik-butik yang dengan gaya-gaya fashion yang retro yang klasik gitu di sepanjang ruko yang paling depan ini ini adalah kompleks butik klasik seingat saya semuanya karena saya dulu sering sekali pemotretan di shopping mall ini ya di depan ini butik retro dulunya seharusnya saya masih punya beberapa file gambar untuk yang di toko ini nanti akan saya coba tunjukkan di video seperti apa sebelumnya ya seperti mungkin inilah sebelumnya ya itu hanya gambaran aja sekarang SPI jadi seperti yang kita tahu covid ini adalah seperti semacam nasib sial untuk kita semua sejak lockdown disini lockdown dimulai di awal Februari hingga sekarang memang banyak sekali perusahaan yang gulung tikar disini mereka terpaksa menghentikan karyawannya karena ya seperti kita tahu Thailand adalah ya di depan kita seperti ini kondisi sebelumnya seharusnya semuanya tuh kebuka tapi sekarang semua tutup kembali lagi seperti yang kita tahu Thailand menjadikan pariwisata adalah salah satu tumpuan ekonomi utamanya jadi sejelas sekali selama lockdown tidak ada tulis tidak ada tamu tidak ada penghasilan playgroundnya masih sama backgroundnya masih sepi sehingga saya di depan ini kalau saya akan lurus ke depan ini ada restoran Korea seharusnya lockdown benar-benar merubah tempat ini menjadi museum hidup ya masih ada saya beberapa kali dulu makan disini tutup semua ini adalah ini adalah struktur pertama di shopping mall ini di depan kita tadi seharusnya itu adalah seramai itu saya coba naik ke atas nampak sebali anak tangga ini tidak pernah di jajaki kaki manusia atau tidak pernah di jama sepatu mungkin ya ubinya kelihatan kering sekali di bawah itu harusnya seperti ini di bawah tapi kosong dan ini setahu saya adalah boot boot untuk orang jualan ice cream orang untuk jualan ice cream dan disini ada beberapa meja dan kurisi untuk makan seperti itu kalau orang pengen habis pilih makanan di bawah mau dapat view atas mereka bisa bawa ke sini itu masih terlihat kabel di pojokan itu saya memang itu untuk boot ice cream playground tadi terlihat dari atas sini saya coba turun lagi saya mau masuk ke area yang kedua yang lebih dalam lagi ke tempat ini ini seharusnya kalau saya belok kiri akan ketemu dengan food court khusus makanan yang siap saji jadi buat kita yang tidak mau nunggu bisa beli makanan disini 5 menit langsung bisa di bawah kalau yang di bawah tadi kalau yang di luar tadi sorry itu memang konsepnya memang suara jadi kita pesen nunggu makanannya dimasak dulu tapi kalau yang disini nih ini khusus makanannya sudah ready to eat jadi kita beli tinggal di tinggal dibungkusin sebentar terus kita bawa keluar ini di sex kedua tidak ada satu pun toko yang buka tidak ada satu pun toko yang buka saya ingat terakhir saya pemerintah disini itu di mural yang depan itu dengan bapak nalayan itu itu kalau tidak salah sekitar bulan september tahun kemarin di depan saya di depan kita sekarang ini seharusnya ini adalah bar truck kalau ada food truck ini itu bar truck jadi dengan live music biasanya disini tepat ini di depan kita ini tapi sekarang seperti ini saya coba intim saya masih penasaran masih berharap mungkin ada satu dua toko yang buka ternyata tidak ada karena memang yang sempat seperti informasi yang saya dengar sih jadi semua investor dari tempat ini adalah orang asing jadi selama lockdown mereka memutuskan untuk mungkin balik ke negaranya atau apalah panik kan jadi ya seterpaksa mereka men-shut down semua usaha disini men-shut down usaha disini dan ini setahu saya itu apotek gede banget semua kebutuhan obat suplemen kecantikan kesehatan semuanya disini akhirnya disini ini adalah tempatnya beauty and healthy center jadi salam-salam dicatikan semuanya ada disini nah di depan saya itu harusnya seperti ini saya akan coba naik lihat view dari atas karena ini memang sebenarnya ini mall sih tapi konsepnya terbuka terbuka seperti ini makanya tadi saya bilang ini shopping mall dengan konsep terbuka paling gede karena setelah ini itu ada Central Festival kalau Central Festival masih beruntung dia bisa tetap keep running di kondisi yang sulit seperti ini nanti di video yang lain saya akan bikin di Central Festival tadi saya hanya ingin menunjukkan saja kolapsnya tempat ini gara-gara covid terlihat sekali tidak pernah diinjak kaki ini tempat tempat saya berdiri sekarang ini disini dulu tempat disini dulu itu apa ya banyak orang selfie-selfie di atas ini karena di bawah ini penuh sesak dengan keramaian orang berkunjung ke tempat ini karena selain selain makanan dan pakaian disini juga oleh-oleh gerai tattoo apalagi banyak kok pokoknya seperti mula pada umumnya lah banyak yang jual banyak yang dijual beragam dagangan yang diperjual belikan disini bahkan property pun ada saya coba masuk ke area yang lebih dalam lagi dari mall ini dari shopping mall ini sorry kalau kita tahu kan mall itu identiknya dengan bangunan yang tinggi kalau disini itu mall itu sebutan mall itu untuk berbagai tempat jadi banyak-banyak varian masih ada beberapa pejuang ekonomi yang berusaha menjajahkan motornya disini untuk kocek dan untuk sewa segala macem hanya ada dua mereka masih berharap mendapatkan pemasukan di kondisi sulit seperti ini kosong semua jadi saya coba mau ke atas lagi di atas ini biasanya untuk tempat nongkrong sih untuk live performance musik biasanya disini di atas ini soalnya view-nya bisa dicangkau dari segala arah kalau ada live performance dan ditempatkan disini sunyi sekali tidak ada satu pun biasanya kalau ada pesta kemengapi juga disini live performance biasanya disini ditaruh disini karena di bawah sana semuanya bisa lihat dengan jelas sekali tapi kondisinya seperti ini sekarang hanya beberapa bulan ya hanya beberapa bulan tempat ini jadi seperti kuburan seperti museum tadi saya bilang dari Februari Maret April Mei Juni Juli dan sekarang Agustus tempat ini berubah seperti ini ini saya coba naik ke atas lagi nah di depan itu biasanya tempat kuat ini untuk pesta kemengapi biasanya starting pointnya disitu view dari atas seperti ini di bawah itu dulunya ramai sekali nanti saya masih punya 9 foto seharusnya saya akan kasih tunjuk foto sebelumnya sebelum lockdown ya betapa ramai tempat ini di bawah sana tadi itu saya turun dulu saya memang udah lama kesini terakhir itu tahun kemarin Desember mungkin karena saya kesini kalau hanya ada project foto saja kalau ada sisi pemoternya saja saya kesini karena emang tempatnya bagus sekali atmosfernya bagus buat bangun feel itu bagus sekali kalau pemoternya di sini saya coba turun lagi saya mau ke seksi terakhir dari tempat ini ini yang tempatnya restoran 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 mahal setelah ini habis ini saya mau belok kiri harusnya itu memasukin area restoran restoran yang mahal restoran rustia dengan Eropa style seperti itu masih ada yang berusaha untuk menyewakan motornya sekedar untuk mendapatkan 100 200 300 pad karena kondisi ini memang cukup sulit untuk kita semua benar-benar kosong tidak ada satu pun aktivitas di sini di depan itu harusnya seperti ini tuku-tuku masih buka sekarang seksi terakhir dari tempat ini jadi sepanjang hantaran jalan depan itu oh ya sebelah kiri seharusnya ramai nah seharusnya ramai sebelah kiri itu tidak sesepi ini tadi sudah saya masukkan gambar sebelum nah di depan ini sebelum covid itu seperti ini tapi sekarang seperti ini setelah lockdown sepinya seperti ini bahkan beach bar pun pada tutup seharusnya di jam-jam segini itu aktivitas di sini sudah padat sudah ramai sekali tapi sekarang kalau kalian tahu seminyak tempat ini itu seramai seminyak mungkin bahkan lebih crowded dari seminyak tapi masih bersih untuk kategori tempat yang sudah ditutup beberapa bulan masih agak terawat terlihat sekali ornamen-ornamen untuk aksesori masih bagus mungkin karena dibesikan oleh air hujan juga kali ya ada satu dua barang yang patah seperti itu itu ada satu restoran yang buka dia masih berusaha bertahan di tengah sulitnya kondisi seperti ini saat tertarik mau ke pantai nanti jorisnya nanti kita akan ketemu banyak beach bar banyak water spot water spot yang buka penyedia jasa water spot seperti snorkeling terus kemudian apa ya kalau kita bilangnya itu apa ya flyboot bukan flyboot siapa ya lupa namanya sekarang saya ke pantainya supi sekali harusnya di depan di depan itu sudah banyak kapal-kapal ferry yang bersandar menunggu penumpang untuk ke kekupangan ke kota untuk ke untuk diving untuk snorkeling segala macam tapi ini space sekali pantainya pun seperti pantai di pulau yang tidak berpenghuni saya keluar sekarang saya kembali keluar set ini karena saya tertarik untuk datang ke spot di sebelahnya jadi setelah dwarf ini kalau kalian cari di kotak pencarian mesin pencari google setelah dwarf itu nanti biasanya suggestion page-nya itu kalian akan di arahkan ke fisherman village itu bersebelahan pas dengan tempat ini parkirannya hanya ada beberapa mobil padahal seharusnya ini penuh sekali parkiran ini setiap hari pagi siang sore malam sampai jam 2 jam dikat baru agak sepian tapi lengang sekali ya sekarang saya ada di fisherman village ini itu seperti kuta bukan kuta semenyang seperti semenyang kalau di Bali itu semenyang jalanan ini seharusnya padat tidak boleh ada kendaraan yang masuk hanya pejahannya pejalan kaki yang boleh masuk karena saking crowdednya tapi seperti yang kita lihat sekarang sepi sekali banyak toko-toko yang tutup karena memang kebanyakan semua tempat usaha di sini itu owner-nya adalah orang asing karena kepanikan yang terjadi selama masa pandemi itu awal-awal lockdown di Februari mereka khawatir tidak bisa balik ke negaranya jadi mumpung masih bisa mungkin mereka memutuskan untuk kembali ke sana semua karena kondisi memang sulit buat apa juga bertahan kalau tidak ada turis atau wisatawan yang datang karena target market mereka yang utama itu memang turis seperti semuanya restoran gerai tapu terus massage semuanya ada di sini sepi sekali jalanan ini itu harusnya rame nanti akan sedang ini saya kasih tunjuk fotonya seharusnya rame tidak sepi seperti ini saya akan saya akan saya tertarik untuk ke pantainya habis ini saya akan ke pantai depan itu pantai dan di jalanan sepi di depan ini ini selalunya ini banyak orang berjualan nah di depan itu adalah miniatur kapal yang ikonik kalau kalian cari fisherman village miniatur kapal itu yang akan muncul di depan saya sekarang ini seharusnya tidak kosong tidak lengang seperti ini seharusnya tapi ini sepi sekali sepi tepat saya duduk sekarang di depan saya seharusnya itu ramai sekali dengan perahu-perahu yang disewakan tapi lihatlah sekarang sepi saya coba bergeser sebentar mungkin masih ada restoran yang tutup eh sorry restoran yang buka saya ingat saya garis pantai ini ramai sekali jauh mata kita bisa memandang dipenuhi dengan beach bar dengan beach club dengan restoran segala macam tapi sekarang tapi sekarang sepi sekali seperti pantai dari pulau yang tidak berpenghuni saya coba ke sisi sebelahnya tadi kelihatan sepi tapi saya masih berharap menemukan restoran karena saya juga lapar sekali habis dari gym tadi seharusnya waktunya makan dan karena tidak menemukan apa-apa saya putuskan untuk pulang terima kasih sudah menonton video saya sampai ketemu di video saya berikutnya bye-bye